selamat menikmati publik kembali menyoroti mobil yang dipakai oleh Rafael Alun saat mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk menjalani pemeriksaan pada Rabu 1 Maret 2023 lalu sebab mobil Toyota Innova Venturer warna putih yang dipakai Rafael rupanya memakai plat nomor yang terblokir diduga hal itu karena mobil Innova yang menjemput ayah Mario Dandi itu diblokir karena tidak mengurus tilang etele Rafael Alun Trisamburo dijemput di KPK menggunakan mobil Innova Venturer berwarna putih dengan plat nomor B777RJO dikutip dari wartakotalife.com pada Jumat 3 Maret 2023 setelah ditelusuri rupanya plat nomor tersebut diblokir diduga melanggar lalu lintas dan terkena tilang etele sebab STNK diblokir jika kendaraan terbukti melakukan pelanggaran lalu lintas dan tidak melakukan pembayaran denda tilang dengan terblokirnya kendaraan maka pemiliknya tidak bisa melakukan perpanjangan STNK sampai dendanya dibayar pemblokiran STNK terjadi ketika perangkat etele melihat pelanggaran lalu lintas dan gambar tersebut akan diterima oleh polda setempat selanjutnya petugas akan melakukan identifikasi kendaraan melalui electronic registration diketahui sebelumnya Rafael Alun menjalani pemeriksaan di KPK karena harta tak wajar pegawai gelungan 3 itu yang mencapai 56 miliar rupiah harta tak wajar itu diketahui setelah putranya Mario Dandi kerapamer harta di sosial medianya Mario kerapamer mobil jeep Rubicon hingga motor Harley Davidson Rubicon selai 1,5 miliar rupiah itu juga mencuri perhatian lantaran tidak membayar pajak sementara motor Harley Davidson hingga saat ini masih menjadi pertanyaan siapa pemiliknya sebab menggunakan plat nomor bodong